Hati kain semakin panas dan muram mukanya. Kali ini ia benar-benar membenci adiknya sendiri. Kemudian kain berencana untuk membunuh adiknya. Dengan diam-diam kain akan memukul adiknya sendiri. Hatinya benar-benar jahap. Firman Tuhan kepada kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika kamu berbuat baik? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan berharap kain tidak melakukan dosa yang telah ia rencanakan. Itulah kenapa Tuhan mengingatkan kain supaya tidak melakukan tindakan bodohnya. Tapi kain mengeraskan hatinya dan tidak mau peka terhadap peringatan Tuhan. Kain memukul habil berkali-kali hingga habil tak bernyawa lagi. Kain jatuh dalam dosa karena mengabaikan peringatan Tuhan. Saudaraku, marilah kita sesegera mungkin untuk memadamkan api amarah yang ada dalam hati kita sekecil apapun itu. Dari api kebencian yang kecil itu bisa saja muncul rancangan yang jahat dalam hati kita. Bahkan akan menimbulkan tindakan yang mencelakai orang yang kita benci atau bahkan mencelakai orang di sekitar kita. Dan itu bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Tuhan selalu mengingatkan kita, kuasailah amarahmu, jangan jatuh ke dalam dosa. Tapi terkadang kita mengeraskan hati kita dan bahkan pura-pura tidak mendengarkan peringatan itu. Berfikirlah jernih, lalu tenangkanlah dirimu, berdoalah. Jangan ambil keputusan ketika marah. Supaya kita terhindar dari tindakan yang bodoh yang akan kita sesali seumur hidup kita.